Jangan pernah remehkan kata-kata, karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Jangan pernah remehkan kata-kata. Jangan pernah remehkan kata-kata. Jangan pernah remehkan kata-kata. Jadi ketika saya diundang untuk ikut mewarnai di Jakarta, saya katakan siap. Dan saya tidak memulai ini dengan keliling menawarkan, tidak. Saya tidak pernah mengira juga berhenti di tugas di kabinet. Sesudah itu saya jalan sana-sini banyak kegiatan. Kemudian diundang untuk menjadi salah satu calon dipertimbangkan. Saya katakan siap. Jarak antara Anda tidak lagi menjadi menteri sampai menjadi calon gubernur relatif pendek. Kata diundang jangan-jangan bisa menimbulkan arti bahwa sebetulnya seorang Anies Baswedan itu memiliki sebuah misi ya. Yang kemudian misinya adalah menjadi seorang penguasa. Apa komentar Anda? Pertama ketika pergantian kabinet itu sendiri. Siapa yang mengira saya akan dicukupkan tugasnya? Saya pun tidak tahu. Jadi saya ini mengalir aja mas. Allah itu mengatur. Bahkan saya bilang ini Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat misterius. Saya tidak tahu apa rencana dibalik ini semua. Tapi saya percaya bahwa Allah akan mentakdirkan yang terbaik. Jadi ketika dicukupkan pasti ada rahasia dibalik itu yang kita tidak tahu. Begitu juga ketika sekarang justru saya diundang mengikuti proses di gubernur. Yang menjadi aneh menurut saya adalah jika menjadi seorang pendidik seperti yang sudah Pak Anies lakukan. Sebagai seorang rektor atau dosen kemudian dengan Indonesia menajar. Itu memberikan efek yang praktis tanpa batas. Tetapi ketika Anda melibatkan diri dengan sebuah partai politik walaupun mungkin tidak masuk di situ. Itu sedang memagar idealisme seorang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendidik Indonesia di Oliwek. Semua yang mendirikan Republik ini adalah pendidik. Semuanya kaum intelektual. Semua berada di wilayah politik dengan gagasan. Dengan ide. Karena itu Republik ini jadi luar biasa dibandingkan banyak negara di dunia. Karena Republik ini dibangun dengan ide. Dengan gagasan. Bukan sekedar orang-orang yang masuk kekuasaan karena soal kekuasaan. Semua para pendiri Republik kita ini adalah guru. Pendidik. Justru kekuatan gagasan yang sekarang harus dikembalikan ke dalam perpolitikan kita. Banyak negara bahkan mentargetkan negerinya menjadi negeri pembelajar. Pemimpinnya pemimpin pembelajar. Jadi berada di wilayah politik pun berbeda dengan ketika dulu kekuasaan tak diatur dengan sistem demokrasi. Sekarang kekuasaan diatur dengan demokrasi. Ada periodenya, ada tanggung jawabnya, ada pembagian tugasnya, ada mekanisme pengawasannya. Karena itu disebut penguasa. Sebetulnya hari ini sudah berbeda sekali dengan konsep penguasa dulu. Kalau sekarang itu pemegang otoritas. Pemegang otoritas. Permainan kata saja Pak? Bukan. Jangan pernah remehkan kata-kata. Karena kita suci pun isinya semuanya kata-kata. Tapi jangan pernah katakan. Itu sekedar permainan. Karena justru dari kata-kata itu kita punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya saya beri contoh. Ketika kita mengatakan saya akan memimpin kota Jakarta. Itu beda sekali dengan saya akan memimpin masyarakat di kota Jakarta. Maksudnya lain sekali. Kadang-kadang kita menganggap yang namanya memiliki otoritas itu memiliki kekuasaan tanpa batas. Padahal tidak. Di negeri yang demokrasi seperti kita sebenarnya menjalankan otoritas ini sangat berbeda dengan konsepsi kekuasaan yang tradisional. Anda ingin memberikan seperti pendidikan kepada publik masyarakat Jakarta tetapi menggunakan jalur yang menurut saya relatif perlu dipertanyakan. 2014 Anda berada di posisi mendukung Pak Jokowi JK yang berseberangan dengan Pak Prabowo yang berada di posisi sablahnya. Sekarang Anda dari situ. Bagaimana Anda bisa memberikan pelajaran kepada publik bahwa pembelajaran seperti apa yang sedang dijalankan atau disampaikan seorang Anies Baswena? Apakah pemilihan presiden masih berlangsung sekarang? Selesai. Pilpres sudah selesai 2014. Bagaimana ideologi perbedaan dari cara pandang? Semuanya menggunakan pandangan ideologi Pancasila. Cek saja platformnya, gagasannya, semua ideologi Pancasila. Justru yang menarik adalah betapa kita terbiasa dengan perbedaan yang tak bisa berubah. Misalnya, satu kelompok karena agama, satu kelompok karena etnis, karena ras, itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi 2014, satu kelompok. 2016 pun masih sama, etnisnya nggak akan pernah berubah. Tapi ketika masuk kebijakan, masuk gagasan, tidak. Misalnya, teks amnesty, mungkin kita berdua sama pandangannya. Sekarang ganti temanya. Subsidi, belum tentu kita sama. Nah, ini yang justru bangsa kita harus sama-sama berlatih. Kita semua berlatih. Mari kita bedakan antara lawan dan musuh. Lawan itu saling menguatkan. Musuh itu saling menghabisi. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan dalam pemilihan adalah kawan dalam demokrasi. Tapi kalau musuh menghabisi, karena itu tidak ada pertandingan sepak bola, kesebelasan A musuh, kesebelasan B. Tidak, karena konsepnya beda. Karena itu jangan pernah remehkan kata-kata. Karena ini memiliki makna yang beda sekali. Berarti Anas Baswedan dan seorang Prabowo ada lawan, lalu kemudian menjadi kawan sekarang. Karena sebenarnya selalu bisa menjadi kawan. Selalu bisa menguatkan, saling menguatkan. Ketika kita berdebat, sebenarnya kan kita sedang sama-sama berpikir, bukan? Nah, ketika kita memahami ini, maka kita akan punya platform yang sama. Kalau kita lihat sejarah perjalanan Republik ini. Ini gambar ini, Soekarno dan Hatta ini. Ideologinya lain sekali. Pandangannya beda. Tambah Sahrir, tambah Tan Malaka, tambah Natsir. Tapi apakah mereka bisa bekerja sama? Tidak bisa hari-hari ini kita terbiasa dengan perbedaan tanpa kerjasama. Duduk bersebelahan belum tentu mau. Salaman belum tentu mau. Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan. Ini yang harus diubah. Dan saya memilih melakukan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tiba-tiba kemudian menjadi seorang cagup, bahkan di atas Sandiaga Uno, yang didorong oleh Gerindra untuk menjadi calon gubernur, bagaimana bisa? Apa yang ditawarkan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana seorang Prabowo? Anda disebut sebagai antitesis terhadap seorang Basuki Cahaya Purnama. Saya tidak tahu bagaimana Anda memahami kalimat tersebut. Apakah Anda setuju dengan itu? Bagaimana pendapat Anda? Saya adalah tesisnya Anies Baswedan. Bukan antitesisnya siapapun. Saya mau menawarkan kepada Jakarta gagasan. Dan kalau lihat proses kemarin, saya bukan seseorang yang ke sana-sini meminta untuk diundang. Tidak. Tidak bawa map gitu, nawarkan CV. Jadi ini kan unik juga dan prosesnya adalah justru nama saya muncul di survei, lalu di pertimbangan oleh para pimpinan partai, mereka mendatangi, saya menanyakan apakah bersedia ada... Tidak, mereka datang kepada Anda? Ya, datang. Lalu menanyakan bersedia atau tidak. Tapi ketika pimpinan partai itu mengundang saya... Seorang Prabowo, seorang Prabowo yang datang kepada Anda. Oh, enggak, enggak, enggak. Itu sama sekali tidak. Bahkan ketika diputus, saya diundang itu sudah hari terakhir, malam terakhir. Sebelumnya dengan partai-partai yang lain. Tidak ada komunikasi khusus dengan PKS dan Gerindra, tidak ada. Dengan partai-partai yang lain. Bukan dengan PKS dan Gerindra. Saya membayangkan ketika tidak ada koordinasi seperti itu, komunikasi seperti itu tiba-tiba kemudian menjadi seorang cagut, bahkan di atas Sanjaga Uno yang didorong oleh Gerindra untuk menjadi calon gubernur, itu membutuhkan banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bagaimana bisa? Apa yang ditawarkan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana seorang Prabowo? Anda bisa memberikan gambaran di situ? Ini justru saya sampaikan pada semua. Ini menarik. Keputusan yang diambil oleh PKS dan Gerindra. Kalaupun sebukan saya yang dipilih, tapi mereka memilih orang di luar partainya. Maka saya akan katakan, PKS dan Gerindra sedang melakukan terobosan dan memberikan contoh. Bahwa mereka memilih kader bangsa, bukan sekedar kader partai. Bukankah hari-hari ini kita mengalami problem dengan itu? Bukankah kita sekarang sering kesulitan untuk melihat kenyataan yang dipilih ya yang kelompoknya saja? Gerindra dan PKS sedang menunjukkan tidak. Saya mengatakan ini bukan karena saya yang dinominasikan. Kalaupun yang dinominasikan orang lain, dan saya ditanya, komentar saya akan sama. Nah, apalagi yang diundang, yang diundang adalah yang berseberangan. Hanya masalahnya kita itu. Kalau partai politik berbuat salah, kita berame-rame untuk mengkritik. Tapi ketika partai politik melakukan contoh yang baik, kita enggan menunjukkan. Bukan contoh yang baik. Ini contoh. Bagi sebuah partai politik, bukankah kaderisasi itu akan merupakan sebuah elemen dasar untuk membuat partai itu selalu berdiri dengan tegak? Betul. Kaderisasi di partai dilakukan. Tapi bangsa juga memiliki proses kaderisasi, bukan? Dan partai politik di Indonesia usianya baru sekitar 15 tahun. Dan sebagian partai-partai baru ikut 2-3 kali pemilu. Berbeda kalau nanti demokrasinya sudah seperti negara-negara lain yang usianya 70-80 tahun. Di situ proses kaderisasi sudah mapan, mapan, terstruktur. Ya karena itu, kenapa dikarsi ruang untuk cukup bagi calon non-partai? Istilahnya calon independen. Karena untuk memastikan semua bisa tertampung di situ. Anda tidak merasa perlu untuk bergabung dalam partai politik itu? Mungkin satu saat. Tapi hari ini saya melihat tidak. Dan saya malah justru ingin menganjurkan, dan saya selalu menganjurkan, jangan takut berada di wilayah politik. Saya sering mengatakan, kita ubah pandangan. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, malah dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Jika orang-orang baik memilih menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? Ini harus diubah. Justru kita harus mendorong. Saya sering, saya pernah tanya pada seorang mahasiswa di kampus. Nanti kalau lulus mau apa? Saya bisnis, Pak. Kenapa bisnis? Ya, saya passionnya di situ. Tidak berminat ke politik. Jawabnya itu, politik. Tidak apa, Pak. Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih, kotor, bisa di semua sektor. Itu bagaimana secara-cara kita menjalaninya? Pak Anies, sebelum saya ingin berdalam apa yang Anda tawarkan untuk warga Jakarta. Menurut saya begini, Anda sekali lagi berangkat dari partai politik. Dan biasanya ketika seorang calon didukung oleh partai politik, maka dia punya kewajiban untuk mengatakan pada partai politiknya, ya saya juga akan memperhitungkan apa yang menjadi ideologi partai tersebut. Mungkin adalah hutang-hutang yang ada di situ. Persoalannya adalah, apakah ini bisa bebas dari partai politik sementara Anda tidak punya ikatan secara langsung bukan kaderan sebagainya? Murnikah? Ya. Jadi begitu kita memiliki tanggung jawab, tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada. Jadi, segalanya itu bisa dibicarakan. Misalnya, kalau dikatakan bahwa nanti Anda jadi kepanjangan tangan partai. Pertanyaannya, partainya mau apa? Kalau partainya maunya Jakarta menjadi kota yang bersih, kedisiplinan tinggi, kemudian, lah kan itu tidak ada masalah bukan? Kadang-kadang kita ini belum apa-apa, sudah curiga dulu. Justru menurut saya sekarang itu, jangan a priori. Tapi lihat isinya apa. Karena memang mengelola masyarakat di sebuah kota artinya memperhitungkan aspirasi semua. Dan di situ, kenapa perlunya pemimpin? Kalau tidak ada itu pakai robot saja. SOP-nya ada kok. Karena itu kenapa kemudian saya tawarkan untuk Jakarta kepemimpinan yang bisa berdialog dengan semua, yang bisa berkomunikasi. Ada kontrak politik dengan partai. Kenapa? Ada kontrak politik dengan partai. Tentu saya harus punya kontrak politik. Dan kontrak politiknya itu adalah kita harus menjalankan tugas di Jakarta dengan sebaik-baiknya. Karena mereka inginnya. Itu saja. Dan mereka memang inginkan begitu. Jadi, menurut saya masuk akal. Selama kepentingan itu adalah untuk kepentingan publik, maka kita bisa bicarakan. Tapi begitu kepentingan itu mikro, nah di situ mulai muncul. Mikro, ini ada uang, ada kekuasaan. Kepentingan kelompok. Ya, kepentingan kecil, kepentingan kelompok. Kepentingan individu. Bila itu tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, umumnya di situ mulai muncul. Bisa menolak? Berani menolak? Bukan hanya bisa, tapi justru itu harus ditolak. Dan harus dibicarakan. Dan dikatakan bahwa tidak bisa dikerjakan. Saya bayangkan, maaf, saya potong. Saya bayangkan, Anda akan berhadapan dengan sekitar 13 juta rakyat Jakarta. Di sana ada seorang, ada banyak pengusaha yang duitnya banyak, yang punya pengaruh besar. Di sana ada anggota dewan yang punya partai yang kemudian berkepentingan dengan kekuasaan. Di sana juga, entah preman, entah apapun. Anda akan berhadapan dengan ini. Saya bayangkan, Anda akan sangat sulit untuk membagi mani yang pas untuk Jakarta. Pegangannya konstitusi. Pegangannya pada semua aturan. Itu pegangannya. Berbeda dengan kalau kita memimpin di tempat yang tidak punya hukum. Di situ kemudian menariknya sulit. Kalau ada hukum, mudah. Hukumnya bilangnya apa? Serhana sekali kok. Misalnya, saya minta untuk proyek ABC. Hukumnya bilang harus tender kok. Hukumnya bilang begitu. Ada pegangannya. Jalankan itu. Saya mau melakukan e-office dibuat, e-budgeting dibuat, e-planning dibuat, e-monitoring dibuat. Untuk apa ya? Untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bisa dijalankan. Yang melindungi pemegang otoritas adalah ketaatan pada semua peraturan hukum. Itu pelindungnya. Soal reklamasi, di mana posisi seorang Anies Baswedan? Yang kedua adalah soal pengusuran, di mana posisi? Soal reklamasi, di mana posisi seorang Anies Baswedan? Yang kedua adalah soal pengusuran, di mana posisi? Jadi misalnya sekarang, pemerintah pusat sedang melakukan pengkajian ini soal reklamasi. Karena otoritasnya banyak juga di pemerintah pusat. Dilakukan di Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan nanti Kementerian Lingkungan Hidup, lalu Kementerian Kelautan, mereka selesaikan itu. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua, soal pengusuran misalnya. Akan muncul problem-problem atau keputusan-keputusan dalam itu disetujui oleh banyak pihak. Misalnya, pun namanya pengusuran, penggeseran, atau relokasi, apapun namanya gitu. Kenyataannya orang harus pindah. Apakah pertama kali orang harus pindah selama dua tahun terakhir? Tidak. Sudah sering kok. Apakah di dunia-dunia lain, di tempat lain tidak ada? Ada kok. Yang penting adalah prinsip keadilan dipakai. Keadilan itu artinya ketika harus ada pemindahan komunikasi dengan baik. Tunjukkan mengapa kebijakan yang harus dilakukan. Di mana kepentingan publiknya. Apa yang kemudian dilakukan bagi mereka yang diminta untuk pindah. Dan pindah itu bukan sekedar pindah. Apakah mereka bisa hidup dengan baik di tempat yang baru? Apakah mereka bisa mendapatkan suasana yang baik di tempat baru? Itu harus dibicarakan. Jadi, menurut saya, kenapa akhir-akhir ini kita sering bicara tentang relokasi, penggusuran? Karena komunikasi yang tidak terjadi. Lalu yang muncul adalah pelaksanaan aturan. Saja. Saya sering katakan begini. Mengelola kota Jakarta, mengelola masyarakat Jakarta, itu beda dengan mengelola real estate bernama DKI. Kalau mengelola real estate bernama DKI itu ya yang dikelola airnya, jalannya, lampunya, itunya. Masyarakatnya tidak dikelola. Lalu yang menjadi pemimpin di DKI itu mengelola masyarakatnya loh. Bukan mengelola infrastrukturnya kayak di sebuah real estate. Yang sekarang ini tidak. Seperti yang itu. Jadi, maka dialogkan, bicarakan. Pasti bisa. Kalau dialog dulu nggak jalan-jalan. Contohnya, urusan banjir, makanya kemudian dengan alasan untuk membuat seluruh jual yang baik, harus ada pengusuran itu. Contoh baik dilakukan oleh Pak Gubernur Jokowi. Bisa itu pakai dialog. Lihat apa yang terjadi di Tanah Abang. Lihat apa yang terjadi di Pulit. Bisa, Pak. Jangan a priori bahwa dialog itu kemudian tidak mencapai solusi. Bisa. Karena itu, saya ingin saya dengan Mas Sandy justru menunjukkan, lihat nih, kita ini berbeda loh. Sekarang kita bisa sama. Kita mau bekerja sama. Dan kita akan menjangkau mereka-mereka yang berbeda pandangan. Akan berbicara dengan mereka. Dan sampaikan di mana letak kepentingan publiknya. Banyak orang mengatakan Jakarta butuh orang yang tegas, keras, bahkan kalau bisa dibilang tangan besi. Itu kan dilakukan oleh terlihat seperti kata Pak Sadikin, Alisa Dikin, dan sekarang Basuki Cahyapurama. Komentar Anda. Apakah tegas, keras, itu kemudian harus menakutkan? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah tegas, kemudian menjadi konfliktual? Tidak. Tegas itu artinya ambil keputusan dan tidak goyah. Eksekusi. Jalankan. Dan kita punya kok pemimpin-pemimpin. Gak usah jauh-jauh. Pak Presiden Jokowi tegas tidak? Oh, tegas. Tegas. Apakah kemudian membangun suasana konflik, suasana melakukan? Tidak. Sama sekali tidak. Mungkin konflikt dengan cara berbeda. Nah, jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa kalau kasar berarti tegas. Kalau membentak berarti berani. Jangan. Bahkan kita pernah punya pemimpin di Indonesia. Namanya Presiden Soeharto. Selalu tersenyum. Tapi adakah yang berani bilang Pak Soeharto itu jalan. Santun. Ada gak yang berani mengatakan dia bukan pemberani? Oh, sangat pemberani. Ada gak yang berani mengatakan dia tidak tegas? Oh, sangat tegas. Jangan pernah cepat-cepat menilai ketegasan dari ekspresi komunikasi. Karena ketegasan itu sikap. Jadi ketika saya ditanya apakah saya mengambil sikap tegas, ketika saya mengatakan saya bersedia, kurang tegas apa keputusan ini? Kurang tegas apa keputusan ini? Saya berhadapan dengan mungkin banyak orang tidak setuju. Dan saya katakan saya akan jalanin karena saya yakin ini benar. Dengan tersenyum itu? Dengan tersenyum. Justru kita harus bisa menunjukkan memimpin kota itu juga menjadi contoh bagi semua. Saya seringkali membayangkan betapa sulitnya jadi orang tua kalau anak-anaknya bertanya tentang orang-orang yang berada di wilayah publik dengan kata-kata yang belum tentu pantas untuk dikutip di ruang meja makan di rumah. Karena kata-katanya belum tentu patut. Kita tidak ingin anak-anak kita kemudian kebingungan melihat ayah, ibu boleh gak saya ngomong seperti yang saya lihat di televisi Yang ngomong siapa itu? Masyarakat. Publik ada yang begitu. Toko-toko masyarakat bisa jadi ada yang begitu. Justru yang saya dan masih ingin tawarkan ke Jakarta melanjutkan yang sudah dibangun dengan baik. Kita gak akan ubah. Justru mau dikembangkan. Tapi kita akan juga menghadirkan suasana yang beradab suasana yang berbudaya suasana dimana Jakarta itu memayuhi bagi semua. Karena masalah di kota ini gak akan berhenti dengan pergantian gubernur. Sebagai contoh lihat semua kota metropolitan di dunia kereta apinya pasti penuh. Datang ke Jepang itu waduh kalau ada kereta api luar biasa penuh. Jalan macet cari kota metropolitan lain di dunia yang gak macet semuanya macet. Tapi yang membedakan adalah menjalani kereta penuh dan bahagia. ada perasaan nyaman kemacetan dengan suasana positif. Jadi bayangkan kalau kita bisa membangun Jakarta ini sebagai sebuah keluarga rasanya seperti keluarga. Tidak mudah tapi bisa dilakukan. Mengapa? Karena kalau pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang positif daya tularnya besar. Tapi bila pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang konfliktual daya tularnya juga besar. kalau pernyataan ini muncul dan kemudian terlihat di Jakarta saya jadi bayangkan mungkin Pak Jokowi kecewa atau menyesal telah memperhentikan seorang Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Anda menyampaikan sesuatu yang membuat orang tersenyum saat belajar terdidik dengan baik masyarakat yang berbudaya dan sebagainya tapi justru kemudian hanya dua tahun menjadi seorang Menteri. Tuhan maha tahu saya tidak tahu rencana Tuhan di balik ini semua dan saya yakin sepenuhnya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang sangat luas dan saya ketika disampaikan cukup saya katakan terima kasih saya diberikan hormatan sedikit orang di Indonesia yang berikan hormatan untuk ikut mengurusi sebuah kementerian saya saya sampaikan terima kasih apresiasi dan saya akan melacurkan yang lain jadi saya percaya pada takdir Allah bahwa pasti ada hikmah yang besar sebagai seorang Menteri Pendidikan harus mengatakan seperti itu tapi persoalannya susah dimasukkan akal katanya hanya lima menit Pak Jopri bertemu Anda dan kemudian mengatakan terima kasih dan pengen jadi apa setelah itu iya hanya menikahkan iya 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 saya tidak mengerti kalau lima menit itu bisa menjelaskan apa dari kata terima kasih dan pengen jadi apa setelah ini iya saya tidak pernah jadi kalau saya ditanya mau jadi apa saya juga tidak bisa jawab karena saya pun tidak pernah menyuruhkan cukup bertugas saya kan tidak merah mengirakan sebentar dua tahun lalu selesai tidak tahu jadi saya tidak mengungkapkan keinginan apa-apa memang karena jika saya ditugaskan saya siap saya terdapatkan itu sudah dengan perasaan oh saya akan di saya akan di PHK ketika bertemu atau dipanggil ke istan Pak Aris karena hari-hari itu orang lagi bicara risafel risafel saya sendiri tidak mengirakan di telpon tapi begitu di telpon kira-kira saya tahu karena itu saya ketika dipanggil saya juga tidak bertanya kenapa tidak bertanya dan tidak ingin tahu itu adalah forum di mana presiden menyampaikan keputusan sebagai seorang bukan dan saya menempatkan diri ini adalah proses kenegaraan ini bukan obrolan di warung bukan seorang kepala negara menyampaikan keputusan pada seorang menteri dan saya sebagai menteri menyatakan saya menerima keputusan dan saya siap menjalankan keputusan saya ingin menjaga marwah hidup bernegara bukan kemudian kenapa Pak Presiden soal apa saya jangan jangan turunkan rejab bernegara kita dengan memikirkan diri saya karena saya ingin posisi tidak begitu cukup siap saya insya Allah nanti kerjakan yang lain banyak yang bisa di kerjakan republik ini dan saat itu saya tidak pernah membayangkan bahwa satu saat saya akan dicalonkan gubernur sama sekali gak pernah membayangkan sama sekali gak pernah membayangkan ada dua kontestan lain dua pasang kontestan lain yang berhadapan dengan Anda Pak Andes Waswadar pertarungan akan segera dimulai Anda tidak suka menggunakan kata musuh tapi lawan yang mungkin akan saling besi menajamkan besi lah begitu kira-kira tapi intinya ada dua kontestan lain dua pasang kontestan lain yang berhadapan dengan Anda yakin menang Bismillah kita yakin bahwa masyarakat Jakarta akan memilih yang paling tepat untuk Jakarta lima tahun ke depan saya yakin itu dan kita akan menawarkan yang kita tawarkan tentu program-program tapi jangan lupa yang dipilih bukan hanya kegiatan yang dipilih itu adalah orang yang akan memimpin bukan sekedar kotanya tapi masyarakat di Jakarta kalau kita melihat Jakarta ini sebagai sekedar kota bangunan-bangunan kota ini akan menjadi kota yang keras kota yang tanpa rasa kota yang tidak membuat orang merasa di rumah datanglah kota-kota metropolitan orang merasa di rumah kenapa? ada tempat untuk kebudayaan ada tempat untuk kesenian ada tempat untuk sastra ada tempat untuk sejarah kota itu bukan gedung tempat orang mencari kehidupan saja disitu tempat orang berinteraksi kita justru menawarkan menambah Jakarta ini bukan segedar pembangunan-pembangunan yang sifatnya memudahkan kegiatan profesi kita tetapi membangun suasana yang baru di Jakarta ini lihat dari Ciliditan Ciliditan kampung Melayu Jatimegara kemudian Matraman Salemba Semen itu adalah urat nadi perekonomian Jakarta ratusan tahun umurnya tapi coba datang ke sana adakah tanda-tanda itu semua? tidak ada mau dibuat apa di kawasan batu bayangkan efek pada pariwisata ketika di tempat-tempat itu ditunjukkan beberapa titik saja potret kedai warung di era abad 16-17 misalnya jauh sebelum kolonial itu datang ke sini mendadak kita bisa merasakan bahwa kota ini bukan kota yang dibangun kemarin kota ini punya sejarah panjang jadi poinnya adalah kita menempatkan perjalanan panjang Jakarta membuat kota ini pun kota yang bisa dinikmati diapresiasi dan ada budayanya jadi menempatkan urusan kemacetan banjir di belakang urusan memanjutan sejarah masa lalu kalau dibuat itu harus dilakukan bersama-sama tidak bisa kemudian kita mengerjakannya tidak bersemua harus dikerjakan sama-sama penanggulangan banjir sudah ada programnya yang perlu ditingkatkan adalah efektivitas pelaksanaannya karena sebagian dari program-program itu dilihat dari serapannya ternyata belum optimal didorong itu masalah kemacetan sebagian proyek untuk menangani itu sudah berjalan jadi kita bukan mau mengubah prioritas kita mau menambah dari yang sudah dikerjakan dan begitu effort ini ada suasana kota itu berubah rumah di rumah kita saja kalau suasana rumahnya itu menyenangkan suasana rumahnya itu orang berinteraksi nyaman kok belum tentu ada AC-nya mungkin aja panas tapi kalau orang yang berdiri di rumah itu merasakan suasana yang positif berubah itu yang saya ingin dorong disini saya bilang tinggal di kampung fasilitas publiknya gak banyak apa sih susahnya membuat tempat bermain untuk anak-anak yang nyaman yang menyenangkan yang permainannya serhana minim sekali lapangan sepak lapangan futsal lapangan voli pendah siapkan infrastrukturnya maka mendadak tempat yang menjadi ruang interaksi jadi yang dibangun adalah suasana interaktif di masyarakat suasana kota sebagai tempat berekspresi disamping menjalankan yang sudah ada karena itu saya garis bawah dari awal saya ingin meneruskan mengembangkan yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir ini Pak Anies yakin dengan itu apa yang menjadi konsep itu akan bisa dimakan oleh orang yang Jakarta calon pemilih tapi satu faktanya itu masih berupa konsep satu yang kedua kontestan yang lain sudah punya sedikitnya 1 juta pendukung lewat pemberian KTP dan sebagainya apakah yakin dengan konsep tadi itu akan bisa mengalahkan dua yang lain saya percaya masyarakat Jakarta menginginkan suasana Jakarta yang lebih baik karena itu yang ditawarkan lebih dari sekedar program-program selenggarakan pemerintah saja tapi justru mengajak seluruh masyarakat sebagai contoh soal sampah misalnya yang kita bicarakan itu hilirnya bagaimana membersihkan sampah dari sebuah tempat dipindahkan ke tempat lain tapi sudahkah membereskan soal sampah itu dimulai dari tiap rumah tangga kita belum pokoknya yang penting masuk ke tempat sampah nanti di ujung pemerintah yang ngurusi gak pernah selesai kita harus mengubah itu semua nah saya percaya masyarakat di Jakarta akan bisa melihat karena sebenarnya membandingkan ketika saya bertugas memimpin Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang kita lakukan adalah membangun masyarakat pendidikan bukan sekedar menjalankan program pendidikan kita ingin membuat berinteraksi siapa sih yang harus berinteraksi ya semua aktor-aktornya orang tua berinteraksi dengan guru ketika perubahan itu dilakukan dengan melibatkan semua komponen maka perubahan akan bisa self-sustaining akan bisa berkelanjutan dengan sendirinya tapi kalau perubahan itu hanya dilakukan oleh pemerintah pendidikan maka begitu pendidikan gak mengerjakan habislah programnya tapi kalau yang berubah itu masyarakatnya maka pemerintahan bisa ganda ganti gubernur bisa ganda ganti wali kota bisa ganda ganti tapi keterlibatan publik itu akan membuat perubahan itu berjalan pelanggan sekali lagi ketika Anda kemudian sudah bersama-sama dengan Sandiago Uno dibawa ke KPU saya bayangkan jangan-jangan Pak Jokowi kaitan dengan komentar-komentar di Metsos bahwa Anda karena berada di posisi sebagai pimpinan pernah pimpinan di Paramadina Anda berada di dalam kelompok jaringan Islam liberal yang bagi sebagian orang justru akan bisa membuat repot pada kelompok dimana sekarang Anda akan berada yaitu kelompok Islam yang boleh dibilang garis keras atau yang punya perbedaan pendapat dengan Jill apa komentar Anda? ya jadi ketika saya mengikuti menjadi juru bicara di Pilpres kemarin itu saya disebut si A saya belum pernah disebut si A sampai Pilpres sesudah itu saya di putus si A kemudian yang kedua soal Jill saya anggota milisnya pun tidak apalagi anggota Jillnya dan saya biasanya di asosiasikan Jill karena saya rektor di Menteras Paramadina yang saya gantikan adalah Bapak Sohibul Iman yang sekarang menjadi presiden di PKS jadi kita sama-sama bukan anggota Jill dan Paramadina itu kampus yang untuk berbagi pikiran justru karena kita mengambil pandangan moderat biasanya kalau pandangan moderat itu bagi yang ekstrim kanan kelihatannya kayak kiri bagi yang di kiri kelihatannya seperti kanan karena berada di tengah kalau di tengah itu ya selalu yang bagian kanan kelihatannya di kiri bagian di kiri kelihatannya di tengah tapi gak apa-apa saya percaya bahwa informasi-informasi keliru itu tidak akan bisa survive dia akan kemudian seperti sekarang sekarang berame-rame semuanya mengklarifikasi bahwa saya bukan si A memang saya bukan si A berame-rame mengklarifikasi saya bukan Jill memang dari dulu bukan Jill jadi tapi saya menghormati kebinekaan dan saya percaya negeri indah negeri bineka jangan pernah menganggap kebinekaan itu sebagai masalah kebinekaan itu fakta di negeri kita dan perbedaan pemikiran itu sah sekali berdebat berdiskusi boleh sekali dan saya ingin garis bawahnya apalagi kalau terkait dengan Bilkada jauhi isusara saya selalu mengatakan negeri ini republik ini tidak didirikan untuk melindungi kaum minoritas tidak juga dibuat untuk melindungi kaum mayoritas republik ini dibentuk untuk melindungi setiap warga negara tanpa melihat minoritas atau mayoritas dan ini yang harus kita tunjukkan karenanya jangan menonjolkan keminoritasan tapi juga jangan menonjolkan kemayoritasan dua-duanya bisa bermasalah yang satu mendorong keminoritasan yang satu mendorong kemayoritasan ini selesai para pendiri republik pernah menggunakan kata minoritas mayoritas jadi saya justru ingin mengatakan label-label itu semua sudah lewat kita lihat Indonesia ke depan saya ingin komentar Anda terhadap seorang Basuki Cahaya Purnama dan seorang Agus Yudhoyono Pak Basuki Cahaya Purnama adalah seorang pekerja keras orang yang percaya pada pikirannya orang yang bekerja dengan sepenuh hati saya rasa masyarakat Jakarta memiliki apresiasi atas apa yang sudah beliau lakukan beliau ikut mewarnai perjalanan Jakarta Pak Agus Yudhoyono adalah seorang generasi baru perwira yang potensial sekali cerdas berprestasi sejak SMA asas pasal pendidikan mereka adalah putra-putra terbaik bangsa saya bersyukur sekali bahwa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari menawarkan kebaruan bersama mereka berdua ketika Anda kemudian sudah bersama-sama dengan Sandiaga Uno dibawa ke KPU saya bayangkan jangan-jangan Pak Jokowi marah kenapa Pak marah karena Anda berada di hubungi yang pernah bersegerangan 2014 mungkin enggak kalau saya melihatnya begini nomor satu sudah dikatakan berkali-kali bahwa pemerintah pusat mengambil posisi netral dalam Pilkada dan saya percaya pada kalimat itu kemudian yang kedua ini bukan saya keluar dari kabinet lalu mengundurkan dari kabinet lalu pindah tidak saya berhenti di kabinet menjadi warga negara biasa lalu ada sebuah proses penentuan pemimpin sebuah kota lalu diundang saya terlibat ke situ saya malah merasa bagi beliau Bapak Presiden yang berada di sana adalah kawan-kawannya semua semua yang berada di situ adalah orang-orang yang kenal cukup baik dengan Presiden jadi saya malah merasa sebaliknya bukan merasa marah tapi malah merasa ini berarti teman-temannya sendiri yang berada di situ Ibu Hujung Anda cucu pahlawan nasional Indonesia Bapak Swedan yang memberikan kontribusi penting untuk merdeka negeri Anda menjadi menteri pendidikan Anda memiliki peran penting untuk Indonesia mengajar kemudian bercita-cita jadi gubernur urusan Tuhan lah yang meletakkan Anda jadi gubernur tapi bagaimana dengan 2019 jangan-jangan Anda punya rencana besar 2019 Pak Presiden jangankan 2019 bulan Juli aja saya tidak pernah mengira akan ikut di Jakarta jadi saya biarkan ini mengalir tetapi saya ingin garisbawahi jika saya ditugaskan untuk sebentar lagi sekali lagi jika Anda ditugaskan jika ditugaskan untuk memimpin Jakarta maka saya akan tuntaskan memimpin Jakarta selama 5 tahun dan ini menurut saya penting karena amanat ini ya kita jalani dengan baik berbeda kemudian kalau seperti kemarin saya diputuskan untuk cukup ya saya berhenti tapi kalau saya dipercayakan masyarakat Jakarta saya harus tuntaskan kalau tengah-tengah denggap ah ini cocok untuk memimpin yang lebih besar lagi dibanding Jakarta saat ini saya berencana untuk tentaskan 5 tahun dan itu komitmen saya sekarang Pak Andes Terima kasih atas waktu Anda bersama kami semoga sukses dengan semua rencananya amin semoga sukses terakhir selfie ini kita selfie selamat menikmati